Bismillahirrahmanirrahim Tidak melakukannya Ini disebut sebagai dusta tidak Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Di dalam kitab Fatul Bari Beliau membawakan perkataan Raghib Al-Asqani Bahwasan yang namanya kebohongan itu Yaitu dia mengatakan sesuatu Yang dia berbeda dengan hati Hatinya Ini pertama Jadi kalau misalkan dia Mengatakan tetapi dia memiliki niat Cuma setelah itu urusannya Dikembalikan kepada Allah Karena mungkin dia tahu Kayaknya ada gak bisanya Atau ada bisa Tetapi dia memang sudah meniatkan Untuk apa? Untuk menunaikan janji tersebut Untuk menunaikan perkataan Yang telah dia ucapkan Maka ini tidak termasuk dari dosa Dan juga tidak termasuk dari dusta Tetapi kalau dari awal Dia sudah meniatkan Untuk apa? Untuk tidak mau melakukannya Maka inilah yang disebut sebagai dusta Meskipun dia mengatakan apa? Insya Insya Allah Insya Allah nanti besok saya kasih kamu uang Tapi dalam hatinya dia apa? Gak mau ngasih uang Berarti ini apa? Dusta Dia mengatakan sesuatu yang menyelisihi hati Hatinya Dan orang mengatakan insya Allah Itu digunakan ketika dia berjanji Dan dia khawatir untuk apa? Dia tidak bisa menepati Menepatinya Cuma kalau di zaman kita sekarang ini gitu Kalimat insya Allah itu sebagai jurus pamungkas Untuk apa? Untuk menolak Atau untuk apa? Untuk memberi janji palsu Atau yang sering kita kenal dengan nama apa? PHP Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu Insya Allah saya akan menikahi kamu 10 tahun Gak ada keinginan untuk menikah Ya misalkan Maka ini termasuk daripada dusta Dan ini tidak diperboleh Tidak diperbolehkan Jadi ketika seorang mengatakan insya Allah Dia memang sudah ingin berusaha Berusaha Jadi insya Allah itu digunakan untuk Suatu hal yang dia memang berusaha Tetapi dia khawatir Dia tidak bisa apa? Memenuhinya Karena apa? Karena segala sesuatu itu Allah yang subhanahu wa ta'ala Yang menetapkan takdir Takdirnya Insya Allah maafum ya Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silahkan Ya fatah Selamat menikmati